Bagian ketiga adalah kita membahas masing-masing state-nya. Sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya, tapi ini kita akan bahas lebih detail tentang state methods. Ini beberapa state yang umum dipakai. Tidak semuanya dibahas, tapi ini umum dipakai. Yang pertama adalah init, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Init sangat cocok untuk menginitialize variables, variable global atau variable yang dipakai untuk game kita. Preload berguna untuk meloading asset. Create ini dipanggil satu kali, gunanya untuk menciptakan objek-objek game kita. Update ini akan dijalankan secara looping, secara cepat, tergantung kemampuan komputer kita, tergantung fps-nya. Render akan dipanggil setelah proses penggambaran di layar selesai. Biasanya dipakai untuk memberikan post-processing style effect, atau biasanya kita juga bisa pakai untuk debugging. Oke, nah, kita akan mulai dengan yang init. Jadi, sekali lagi, init ini metode yang pertama dipanggil pada saat state-nya diciptakan. Kita bisa mempassing beberapa parameter ke dalam init. Kemudian, bisa kita gunakan variable tersebut di dalam metode init. Saya kasih contoh di sini, state A, JS, waktu memanggil state start untuk state B-nya, kita bisa menambahkan sebuah variable yang akan dibaca oleh init function di state B. Seperti ini. Ya, misalkan, entah untuk apa, terserah. Nah, kita akan coba ganti sedikit program yang telah kita buat sebelumnya. Ya, anda balik lagi ke state A, JS. Oke, di bagian state B ini, kita mau meng-clear dunianya, kita mau meng-clear gauge-nya, eh, tidak meng-clear gauge-nya. Lalu kita kasih random number antara 1 atau 2. Jadi, sebelumnya kita buat var picture sama dengan this.random between 1 atau 2. Jadi, either 1 or 2, lalu variable random ini kita passing ke dalam state B. Nah, di state B-nya, kita akan buat init function. Oke, di sini ya. init function, di mana parameternya sudah ada pick, ya, variable pick yang dikirim lewat state A. Nah, di sini saya akan pindahkan, ya, yang pembuatan this background girl, saya pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Kemudian, kalau misalkan pick-nya if, ya, kita lihat dulu, jika pick-nya sama dengan 1, maka kita akan, saya akan buat beberapa variable lagi, gambar, picture, ini ya. Kalau pick-nya 1, maka this.picture sama dengan fit. Tapi, kalau pick-nya 2, maka ini saya akan di fessor. Artinya apa, teman-teman? Kalau randomannya 1, maka muncul gambar fit. Kalau randomannya 2, maka muncul gambar fessor. Gambar fessor itu yang fessor.png. Kelihatannya saya lupa loading di preload, ya. Kembali lagi ke state A. Anda load dulu, this.load.image.fessor.assets.fessor.png. Seperti ini, ya, teman-teman. Nah, kemudian di state B-nya, kita sudah punya sebuah variable picture, random antar 1 dan 2. Lalu kita tinggal deteksi di sini, teman-teman. Ya, jadi, sorry, sorry, nggak usah diteteksi. Anda tinggal tuliskan aja, ya, di bagian ini, fit-nya ini Anda hapus. Kita ganti dengan this.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture.picture yang kita lakukan, nah saya lanjutkan lagi, oh ya, saya bertanya key itu apa sih, property key property key ini biasanya untuk identifikasi atau identifier dari sebuah state jadi state, misalkan Anda ingin bikin dynamic state, artinya sebuah state bisa punya beberapa id, beda-beda id-nya, jadi misalkan kalau dipanggil sekarang dia id-nya A, besoknya selanjutnya kita panggil lagi state yang sama, id-nya berubah jadi B, dan seterusnya, maka Anda bisa pakai property disk.key untuk memberikan id kepada state tersebut, ya nah, kita lanjut ke preload Anda sudah tahu ya, gunanya untuk load asset, ya sebenarnya setiap kali Anda memanggil preload ini, atau menggunakan load image load sound, load, macem-macem sebenarnya file-file tersebut dimasukkan ke dalam queue kemudian, it doesn't load the file immediately karena itu hanya sekedar dimasukkan ke dalam waiting waiting list, ya, queue nah, selanjutnya loader queue akan menjalankan proses loading aset Anda seperti yang saya jelaskan di gambar sebelumnya ada looping antara load update dan load render ini looping terus teruskan sampai asetnya berhasil terload semua oke, setelah selesai terload semua, maka state akan mencari yang namanya create method kalau ada kalau tidak ada, ya sudah nah create method ini dipanggil satu kali setelah preload selesai atau kalau memang tidak ada preload maka create langsung dipanggil nah, biasanya dipakai untuk menciptakan game object seperti sprite men-setting up animations membuat dunia Anda gitu ya dan seterusnya setelah create selesai dipanggil maka core gamenya dijalankan ya itu artinya dia memanggil update jika ada update-nya ya dan kalau memang Anda tidak punya update dan Anda ingin melempar ke state selanjutnya maka di tempat create ini juga tempat yang tepat Anda memanggil state start menuju state-nya lain nah untuk update method Vessor will only start calling update once the create method has been run if it exists ya ini harap diperingat harap diketahui dan update ini akan dijalankan sangat cepat sekali ya sangat cepat sekali Anda bisa debug kalau ingin lihat fps-nya berapa dan biasanya kita melakukan berbagai macam pengecekan fisik collision menghandle respon user dan seterusnya oke render method ini akan kita terapkan ya akan kita coba nanti habisnya ada tutorial satu dan dua kita akan menerapkan render method biasanya ini dipanggil setelah setelah gambarnya muncul di layar maka function render akan dipanggil gunanya adalah kita bisa membuat final post processing style effect ya jadi efek salju turun kemudian black and white gambarnya nge-blur kita lakukan di fungsi render render dan selamat menikmati